Tahu nggak, Indonesia adalah produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Pada tahun 2015, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai hampir 11,5 juta hektare. Faktanya, 31% dari total area kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh 25 perusahaan besar. Sementara itu, daerah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit meningkat 35% dalam 5 tahun. Hampir seluas pulau Bali diubah menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya. Wow! Kita harus waspada karena sektor perkebunan kelapa sawit rawan praktek korupsi yang dapat merugikan negara. Contohnya, kasus ASEAN AGRI dengan total kerugian mencapai 1,25 triliun rupiah yang setara dengan iuran BPJS kelas 3 untuk 800 ribu orang selama 5 tahun. Untuk itu, dibentuklah Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam atau GNPSDA yang bertujuan mencegah korupsi dan hilangnya kekayaan negara Indonesia. Dengan GNPSDA, diharapkan perizinan makin tertata dan transparan, optimalnya penerimaan negara, dan terciptanya sistem pengendalian anti-korupsi. Target GNPSDA diantaranya pelaku usaha perkebunan memenuhi kewajiban administrasi dan melaksanakan kewajiban keuangan negara, terciptanya transparansi informasi pengelolaan SDA, dan pelayanan publik di sektor SDA menjadi lebih cepat, jelas, dan transparan. Kita juga dapat berperan aktif membantu GNPSDA dengan 3M, memantau, mengawal, dan melaporkan. Ayo, cek website GNPSDA untuk tahu lebih banyak!